Intro Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengandus indikasi korupsi di tubuh Polri Dugaan tersebut muncul karena pihak Kepolisian masih menggunakan gas air mata ke Dalwarsa Padahal setiap tahunnya polisi selalu menganggarkan untuk menggunakan gas air mata dan pelontarnya yang diambil dari APBN Di tahun 2022 Polri menganggarkan Rp160,1 miliar untuk mengadaan gas air mata dan pelontarnya Demikian disampaikan oleh Bambang Rukminto saat dikonfirmasi pada selasa 11 Oktober 2022 Di sisi lain Bambang juga menganggap pemerintah tidak bisa menunggu pengusutan kasus tragedi kancuruan ini diselesaikan oleh Kepolisian Karena adanya konflik kepentingan di dalamnya Menurutnya Presiden Jokowi telah melakukan hal yang tepat untuk membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF Dan mengeluarkan keputusan Presiden untuk menaunginya Meski begitu Bambang menilai TGIPF juga dapat menjadi pisau bermata dua bagi pemerintah Hal itu lantaran apabila TGIPF membuat rekomendasi yang tidak dapat diterima publik Maka akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!